Kita semua tahu ikan itu enak dan sehat, kaya nutrisi penting serta baik untuk keserdasan otak. Namun rupanya ada ikan-ikan tertentu yang sebaiknya tidak kamu makan. Alih-alih menyehatkan, 6 jenis ikan ini justru mengandung zat-zat yang tidak baik untuk tubuh. Menurut Brightside, inilah 6 ikan yang sebaiknya jarang kamu makan atau malah tidak usah sama sekali. Ikan Lele Impor Ikan lele impor dapat tumbuh dengan ukuran yang cukup besar. Untuk mempercepat pertumbuhan, banyak peternak lele yang memberi makanan dengan hormon tertentu. Rata-rata lele di pasaran tumbuh dengan tidak wajar. Kendati demikian, lele yang hidup di alam bebas punya kandungan gizi yang baik. Makrel Makrel adalah sebutan bagi sekelompok ikan laut yang terdiri dari beberapa marga anggota famili Skombride. Namun rupanya ikan ini cenderung mengandung zat merkuri. Makrel di samudera Atlantik dianggap paling banyak mengandung merkuri. Jadi ada baiknya kamu tidak makan ikan jenis ini terlalu banyak. Tuna Sebagai mana makrel, ikan yang memiliki gaya hidup berkelompok ini juga punya kandungan merkuri, khususnya tuna sirip hitam dan sirip biru. Ikan jenis ini juga tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Ikan Nila Di balik kelezatan ikan Nila, rupanya mengandung konsentrasi lemak yang berbahaya. Peneliti merinci kandungan lemak berbahaya yang dikandung ikan Nila setinggi kandungan lemak pada babi. Terlalu banyak mengkonsumsi ikan ini akan menambah kadar kolesterol dan membuat tubuh menjadi sensitif terhadap alergi. Ikan Dolar Ikan Dolar atau Oil Fish mengandung zat Gempilotoxin, sejenis zat yang terkandung pada lilin. Zat ini sangat sulit dimetabolisme oleh tubuh. Meskipun racunya tak begitu merugikan tubuh, tetapi mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Untuk mengurangi kadar Gempilotoxin, ikan ini sebaiknya digoreng hingga kering atau dipanggang dalam waktu lama. Belut Belut masuk dalam catatan ikan berbahaya karena kebanyakan belut sekarang hidup dengan menyerap limbah industri pertanian. Spesies belut di Amerika malah telah dinyatakan punya racun yang tinggi. Sementara belut Eropa dianggap berbahaya karena tercemar merkuri dalam jumlah yang besar. Itulah enam jenis ikan yang dianggap berbahaya. Umumnya ikan-ikan itu tidak disarankan untuk dikonsumsi karena rata-rata habitat mereka telah terkontaminasi limbah manusia. Ikan-ikan di atas khusus ikan yang berasal dari perairan Eropa dan Amerika. Sementara untuk jenis ikan yang sama dan hidup di Indonesia, ikan-ikan tersebut tergolong aman. Sebab perairan di Indonesia masih tergolong baik untuk habitat ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menjamin keamanan mengkonsumsi ikan-ikan tersebut. Please subscribe, like, comment, and share. Karena subscribe, like, dan komentar dari teman-teman semua tentunya memberi kami motivasi untuk terus berkarya di Youtube. Terima kasih. Terima kasih.